Oke, masih sama Bang Ojan Sunaryo. Jadi, di video sekarang, Bang Ojan ingin membahas Android Tiramisu. Android Tiramisu itu Android berapa? Android 13. Sebenarnya yang akan saya review ini adalah custom ROM RageDroid Android 13. Atau basis RageOS versi 10.1 Android OpenShot Project. Banyak banget user yang pakai ROM ini, sampai Bang Ojan itu kena setang pun. Minta dibuatkan review singkat tentang ROM ini. Oke, langsung saja kita berangkat. Hal yang paling Bang Ojan suka dari custom ROM ini, ternyata custom ROM ini sudah menggunakan custom kernel. Yes, custom kernel. Jadi, custom kernel yang dipakai adalah custom kernel yang bernama Nexus S versi 10.2 Sub, kode Aurora Project. Ini kernel sub menurut Bang Ojan, keren banget. Kalian kalau mendengar kata sub di custom ROM atau kernel, tidak perlu dilagukan lagi stability nya. Ini sudah terkenal di forum custom ROM. Seriusan. Untuk UI atau user interface, atau biasa orang bilang itu launcher. Custom ROM RageDroid ini menggunakan launcher SUSI. Bukan city ya, tapi SUSI. Please jangan ingat-ingat si city terus. Launcher SUSI ini baru Bang Ojan lihat di custom ROM Android 13. Mungkin karena Bang Ojan jarang ganti ROM. Bukan jarang mandi. Biasanya Android 12 ke bawah, contohnya Android 9, 10, 11, pake launcher OSP atau BASI CM. Ini catatan buat kalian ya. Launcher di custom ROM itu pasti semut. Jarang banget yang lag. Terkecuali stock ROM. Buat kalian ya, yang hobi banget ganti custom ROM, sampai si hapenya mau meledak. Kayaknya udah gak aneh lagi ya. Lihat tampilan quick setting yang model kayak gini. Ya mungkin beda lagi sama pengguna stock ROM. Nah tampilan dari quick settingnya itu bener-bener mirip banget kayak Google Pixel. Nah inilah yang dinamakan HP kentang rasa Google. Oh iya, kebetulan ya. Disini Bang Ojan pasang ROMnya itu tanpa menggunakan Google Apps. Ya kirain Bang Ojan gitu, ROM ini tuh sudah include sama Google Apps. Tapi ternyata belum. Jadi HP Android itu bisa nyala tanpa terpasang Google Apps. Ini berlaku cuma buat custom ROM aja ya. Di stock ROM itu kadang-kadang break. Nah custom ROM ini juga, itu gak usah kalian root ataupun dipasang module magisk. Why? Kenapa Bang? Nah kayak yang Mbak Ojan bahas di awal video. ROM ini sudah terpasang custom kernel yang bernama kernel nexus sub. Dan ada fitur tambahannya yaitu thermal profile. Jadi thermal profile ini adalah sebuah thermal mode yang sudah ada di dalam sistem. Jadi kalian tinggal pilih sesuai yang kalian set. Gak usah di root juga, thermal ini sudah aktif. Beda lagi sama stock ROM. Stock ROM itu gak ada thermalnya. Eh maksudnya bukan gak ada thermal, tapi si thermalnya itu gak bisa dimatiin. Tapi kalau misalkan HP Android kalian pengen jauh lebih ngebut lagi, ya saran Bang Ojan sih mendingan di root. So, untuk kelebihan-kelebihan yang sudah Bang Ojan sebutin. Semoga aja udah bikin kalian senang ya. Dan bisa bikin kalian menentukan mau pasang apa enggak. Tapi, tapi nih ya. Bang Ojan berharap banget kekurangan yang bakalan Bang Ojan sebutin ini. Itu gak bikin semangat kalian jadi drop lagi. Oke, yuk kita nyanyut. Tapi sebelum nyanyut nih bun nih. Bang Ojan minta usahanya dari kalian buat menekan tombol subcare cap di bawah. Oke, thank you. So, jadi kekurangan dari ROM ini setelah Bang Ojan cek di bagian running service nya. Ternyata ROM ini tuh poros banget penggunaan RAM nya bun. Dari total 3GB RAM yang ada di HP Android Bang Ojan. Soalnya HP Android ini kan RAM nya 3GB. Hanya tersisa di bawah 1GB. Ini Bang Ojan tanpa memasang google apps. Tanpa memasang aplikasi pihak ketiga. Dan tanpa memasang games. Gimana kalau Bang Ojan pasang semuanya? Ya, itulah kenapa kalau misalkan soal pergamingan. Bang Ojan sering banget bilang di konten-konten tentang Aston ROM. Pasanglah Android rendah. Karena RAM itu menjadi nafas nya rendering di Android. Tanpa RAM yang cukup, mustahil bisa dapat fps yang stabil. Contohnya Genshin. Butuh sekitar 2GB buat berjalan. Ini sisanya 1GB ke bawah. Selain itu, Bang Ojan tidak mengalami kendala apa-apa. Semuanya aman. Buat browsing, internet, sosial media. Tidak. Beda. Pokoknya tidak ada masalah yang Bang Ojan alami di ROM ini. Tidak nemu bug satupun. Tapi kalau ada user yang sudah pakai ROM dan HP nya sama. Dan nemu bug yang kemungkinan mengganggu. Bisa komentar di bawah. Mungkin Bang Ojan nyarinya kurang cermat. Oke. Karena Bang Ojan sudah menjelaskan semuanya. Dari mulai fitur, kekurangan dan kelebihan. Dan sekarang ke cara pasangnya. Nah disini Bang Ojan masih menggunakan stock ROM MIUI atau bawaan. Dan langsung saja kita pergi ke custom recovery. Dengan menekan tombol power dan volume atas. Dan disini Bang Ojan masih menggunakan stock recovery. Jadi tidak bisa memasang custom ROM. Bang Ojan mau ganti dulu ke custom recovery. Oke disini sudah berada di custom recovery. Sekarang kita klik mount. Dan usahakan semuanya bisa dicentang. Terkecuali USB storage. USB storage itu MTP ya. Yang diculokin di bawah. Nah kalau bisa semuanya sudah bisa dicentang. Sekarang klik aja wipe. Kemudian pilih yang sebelah kiri. Dan kalian centang di bagian case, dalvik, system, data dan vendor. Kalau misalkan mau di backup dulu. Gak apa-apa di backup dulu. Tapi Bang Ojan ini tanpa backup. Nah kita ulangi kedua kalinya. Sampai selesai. Oke kalau misalkan sudah selesai. Nah sekarang kalian tekan kembali dan klik lagi mount. Nah seharusnya disini harus sudah bisa dicentang semuanya. Nah karena disini Bang Ojan mau memasang Android 13. Jadi Bang Ojan harus update FW nya ke versi terbaru. Nah disini kan Xiaomi Redmi Note 7. FW terbarunya itu MIUI 12. Nah kita pasang aja FW nya seperti biasa. Nah kalau misalkan sudah selesai install FW nya. Selanjutnya tekan aja kembali. Dan kita cari ROM yang sudah kita download. Nah kita cari. Kemudian kalau sudah ketemu. Nah kita klik aja seperti biasa ya. Nah kemudian geser aja ke kanan. Nah tunggu proses sampai selesai. Kalau misalkan sudah selesai. Kalian klik bagian wipe case dan dalvik. Kemudian geser ke kanan. Dan kemudian restart HP Android nya. Nah kalau misalkan mentok di logo. Lakukan format data. Tapi kalau misalkan tidak mentok. Ya si HP nya bakalan nyala. Oke jadi segitu aja. Review singkat dan cara install. Custom ROM Residroid Tiramisu Android 13. Disebut susah ya. Enggak disebut gampang juga ya. Enggak. Botlob apa enggaknya. Tergantung kenaiknya pun. Bukan supirnya. Kalau misalkan masih ada yang kalian tanyain. Yang di luar. Maksudnya bukan di luar. Sesuatu yang emang gak kalian temuin di video. Kalian bisa komentar di bawah. Soh semoga aja video ini bermanfaat buat kalian. Bahwa jangan harus pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you bun.